Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Rasa Duk Bersama Bang Tio Mantan Killian Service Yang merasa dirinya ganteng Akhirnya mendaftarkan diri untuk menjadi coverboy Tapi hanya dirinya sebagai officeboy Itu pun harusnya dipecat gara-gara minta kenaikan gaji Dan setelah dipecat dari satu tempat-satu ke tempat lainnya Akhirnya memutuskan diri untuk menjadi content creator Alias youtuber Supaya channel ini bermanfaat untuk alas-alas Beserta maluk yang ada di dalamnya Amin, amin, ya rupal, amin Sama terasa hidup yang dirimati Allah Dan selalu senantiasa berada dalam Pada kira-kira sekitar 3 hari yang lalu Itu saya dikasih tau sama temen saya SMA gitu kan Jadi temen SMA itu katanya Anaknya itu dia lagi sakit gitu Jadi saya dikasih tau Lewat medsos gitu Supaya saya itu Nengokin gitu kan Dan mungkin minta ya apa ya Suruh menghibur lah gitu kan Karena kata saya kan terkenal senang menghibur teman gitu kan Seperti itu kan Nah akhirnya Setelah saya datang ke tempatnya gitu kan Nah itu singkat cerita ya gitu ya Itu perjalanan itu panjang ya gitu Tapi singkat cerita SMA itu jarang ketemu gitu kan Jadi saya cip-cip-cip-cip-cip dulu Salaman gitu kan Bahasa-bahasa Nah kemudian Saya tanya gitu kan Sakit apa gitu Karena saya perhatikan ini anaknya baru umur 7 tahun gitu kan Anaknya baru umur 7 tahun tapi kayaknya sakitnya serius gitu kan Nah ternyata kata dia itu kan Atau teman saya itu Orangkuannya itu dia Terkena kanker otak gitu kan Saya sempat kaget gitu kan Oh anak umur 7 tahun Terkena kanker otak Bagaimana ceritanya gitu kan Nah setelah diceritakan panjang lebar Asal-asal maka ternyata Dicapai suatu kesimpulan bahwa dia itu Ini mungkin apa Karena dia keseringan Apa ya Keseringan main smartphone Jadi di jaman Eserba digital ini Kita emang sulit sekali Mengira dari yang namanya Mait sosial terutama dengan smartphone gitu kan Jadi Nah anaknya ini Karena dia itu Keseringan bergaul dengan teman-teman gitu kan Yang sama pengguna mesos Jadi Anaknya juga Kebiasaan gitu kan Dikasih smartphone gitu Dan itu Dari umur Katanya dari umur 1 tahun Ya karena dia sayang anak Jadi kalau anaknya nangis itu Nggak tega Jadi dikasih Smartphone dari umur 1 tahun Dan itu Ternyata dikecanduan gitu kan Karena setiap main Soalnya begitu sekeliling Setiap main Anak-anak itu pasti Dikasih smartphone Dikasih HP gitu Jadi Anaknya ikut-ikutan Nah jadi akhirnya dia Kecanduan Dan cuman masalahnya Kecanduan ini bablas Kalau yang lain mungkin Dikasih main sekedarnya gitu Nah kalau dia tuh Dikebar terus gitu Jadi Bagus siang sore malam Pokoknya Hampir 24 jam gitu kan Nah jadi Dari umur 1 tahun gitu kan Jadi sampai umur 7 tahun gitu Jadi Setelah Umur 7 tahun itulah ya Jadi barulah Terah ketahuan gitu kan Nah itu Di deteksi Dan itu Di Di diagnosi sama dokter Itu terkena Anggap otak gitu kan Nah sebabnya Kenapa gitu Nah setelah di Lakukan pendidikan Ya itu Karena terkena Radiasi Genomang elektromatik Dari smartphone gitu kan Jadi Saya merasa ini Sahabat tersebut Leserah perlu juga Mengetahui informasi ini gitu Karena ini saya pikir Ini bermanfaat juga untuk Anak-anak Sarah gitu Untuk kita gitu Bahkan untuk Sarah sendiri gitu Dan itu Kalau sudah berbicara Masalah gulungan otomatik Itu semua Tidak pandang usia Tidak pandang umur Itu kena gitu kan Jadi mungkin Ada baiknya gitu kan Supaya itu Membatasi penggunaan Smartphone gitu ya Karena itu Memang susah sih Di zaman sekarang ya Apa-apa itu serba Teknologi gitu kan Jadi Itu Yang paling bisa kita lakukan Adalah gitu kan Di zaman serba Canggih gini Kita tidak bisa mengindah Dari teknologi gitu kan Apalagi namanya Smartphone gitu Jadi yang bisa kita Lakukan adalah Meminimalkan ya gitu kan Meminimalkan Efek radiasi Dari gelumang elektromatik gitu kan Seperti itu kan Dengan cara ya Meminimalkan penggunaan itu Gitu kan Jadi Tipsnya hari ini adalah gitu Bagaimana kita bisa Supaya bisa meminimalkan Efek radiasi Supaya tidak Apa Terjadi Hal merugikan Seperti halnya Teman saya tadi gitu Yang anaknya baru umur 7 tahun itu Dia sudah terkena Kanker otak gitu kan Jadi Kasian sekali Walaupun memang Sudah ditangani dokter Secara intensif gitu kan Dan itu Memang ada perubahan Cuman gitu Alangkah baiknya gitu kan Kalau bisa dihindari Dari awal Sehingga kita tidak perlu Mengeluarkan angkanya terlalu besar Gitu kan Seperti itu ya Jadi Jadi itu sebenarnya Tidak terlalu susah gitu kan Jadi Intinya adalah Kita meminimalkan Meminimalkan Penggunaan Apa Penggunaan Smartphone Sedikit mungkin gitu kan Kalau misalnya kita Sebagai seorang Apa yang misalnya 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 sebagai pengusaha Yang mungkin tidak lepas dari Aktivitas medsos ya Dalam berinterasi dengan klien gitu kan Menawarkan produk Atau membeli produk Lewat klien Nah itu Memang Tidak-tidak dari Sifatnya Smartphone gitu Jadi ya Gunakan seperlunya saja gitu Pada saat kita Berinteraksi dengan klien Setelah Urusan dengan klien selesai Yaudah Kalau gitu kita Selesai Hentikan menggunakan Smartphone gitu kan Bang Tio Saya kan setelah Bekerja serangan capek Saya pengen istirahat Jadi saya pengen Refreshing gitu kan Jadi Refreshingnya saya Lihat musik gitu kan Di medsos gitu kan Otomatis Pakai smartphone Bagaimana gitu kan Nah Kalau emang seperti itu Sebisa mungkin Setelah kita selesai Menggunakan Medsos gitu kan Dari suatu Nah itu kita Refreshing keluar gitu Lihat misalnya Menghidup oksigen di luar Kemudian melihat Daun-daun yang hijau Karena menurutkan Daun yang hijau Itu yang Chlorophyll Bisa mengurang efek Radiasi gitu kan Karena itu Di Murat perusahaan yang Sudah paham Seperti itu Jadi di ruangan tengah Di lobi kantornya itu Mereka ngasih Pohon berwarna hijau gitu Tujuannya kalau Supaya Staff-staffnya itu Kalau habis Maka Komputer gitu kan Maka smartphone gitu Itu yang Radiasinya tinggi itu Mereka disarankan untuk Melihat Pohonan itu ya Supaya Minimal efek radiasi gitu Karena dengan memandang Warna hijau Pada Hijau daun Gitu kan Atau syukur-syukur kita Misalnya Istirahat disitu gitu kan Jadi menghirap Oksiden yang digularkan oleh Pohon itu Nah itu Bisa mengurangi radiasi Yang terkena di tubuh kita Seperti itu ya Jadi Gunakan seminimal mungkin gitu kan Jadi Gunakan seperlunya Terus Kalaupun misalnya kita terpaksa Harus menggunakan Smartphone Menggunakan Peralatan Komputer gitu kan Menggunakan Tablet dan sejenisnya gitu Nah kita itu Setiap berapa jam sekali Itu coba lihat Keluar ruangan gitu Atau melihat Pohon gitu kan Yang ada Daun yang daunnya ribun Dan fokus di Warna hijau itu gitu Karena disitulah Bisa mengurangi efek Radiasi dari Langkah Elektronik itu Seperti itu ya gitu ya Terus juga Yang berikutnya Bisa kita lakukan Berarti yang kedua itu Ya kita Kalau misalnya kita Tidak bisa Menggunakan smartphone Tidak bisa menghindari Kita bisa menggunakan Apa Pakai Pakai headset gitu Jadi dengan pakai headset Kita bisa menjaga jarak ya Agak jauh ya Antara smartphone Dengan tubuh kita Sehingga pancaran radiasi Yang dikeluarkan oleh Smartphone itu Bisa kita kurangi Minimum apa Kita bisa kita kurangkan Efeknya gitu kan Karena smartphone itu Bekerja berdasarkan Apa yang Sinyal-sinyal gitu kan Jadi kita berbicara Suara kita Itu dikirim Sinyal Terus dipancarkan Ke Apa Ke menar-menar Kemudian dikirim lagi Ke Lawan bicara kita Nah itu setiap Transaksi seperti itu Itu menghasilkan Gelombang elektromatik Dan otomatis menghasilkan Radiasi yang Kalau diserap oleh badan kita Itu sangat berbahaya sekali Jadi solusinya gitu Pada saat Kita misalnya Sedang Misalnya mendownload aplikasi Ketika kita mendownload aplikasi Itu pancaran radiusnya Sangat tinggi gitu kan Karena Disitu Aplikasi kita download Jadi otomatis terjadi Apa ya Gelombang elektromatik Jadi sinyal Radiasi sangat tinggi Dan itu Kita dianjurkan untuk Menjaga jarak Menjaga jarak Antara badan kita Dengan Smartphone itu Atau dengan Peranat elektronik gitu Supaya Efek radiusnya Tidak terlalu Tinggi Seperti itu Nah Jadi Ketika tidak disegunakan Seperti itu Dan seandainya sudah selesai Misalnya ketika Kita sudah pulang Dari kerja Kemudian kita istirahat Terus Sebisa mungkin Ketika kita istirahat Itu jauhkan Misalnya tidur ya Ketika kita tidur Jauhkan itu Smartphone dari Hadapan kita gitu kan Kadang itu Mungkin Kalau lagi pulang Dari Pulang dari Kantor Atau pulang dari dagang Kita kan suka Iseng-iseng gitu kan Menjalan tidur Ngantuk Ngobrol dengan teman-teman kita Kita menggosip Bareng gitu kan Di medsos Menggunakan Smartphone Itu kita kadang suka Lupa Kesiduran akhirnya Handphone-nya itu Smartphone itu Itu Geletak Kalau geletaknya itu Di Rada jauh Itu Gak ada masalah Kadang geletaknya itu Di badan kita Saya sering Menemui Teman-teman saya Atau Rekam saya Saudara-saudara saya Ketika mereka Asyik menggunakan Smartphone Itu kelupaan tiduran Jadi smartphone-nya Gak sengaja Itu nempel di Badan Itu sangat Lebih sekali Bahkan Kalau Salah menemui Teman atau Orang-orang yang saya Salah sayangi Seperti itu Tolong Dibangunkan Jangan khawatir Mengganggu tidurnya Karena itu Kita sayang mereka Kita harus Sadarkan bahwa ini Sangat berbahaya Jadi harus dijauhkan Jadi jaraknya itu Berdasarkan penelitian Jarak aman ketika kita tidur Dari smartphone itu Sekitar 1 meter Jadi 1 meter Itu dianggap Jarak minimal yang aman Untuk Badan kita Supaya tidak Terkena paparan radiasi Dari Smartphone tersebut Makin jauh Makin bagus Seperti itu Jadi gunakan Seminimal mungkin Dan Kalau bisa Dimatikan Ada yang masih Saran itu Saya pernah baca Katanya dibikin Mode pesawat Itu bisa juga Cuman Kalau memang dikasih Mode pesawat Berarti kan kita Tidak ada sinyal Kalau tidak ada sinyal Kita kan tidak bisa memakai Kalau tidak bisa memakai Mendingan Saran saya dimatikan saja Gitu kan HP-nya dimatikan Jadi radiasi juga Tidak terjadi Seperti itu Nah Itu sekian Ada sekitar Atau 3 atau 4 cara Yang bisa Saran gunakan Supaya efek Pancaran radiasi ini Bisa kita minimalkan Gitu kan Karena di zaman teknologi ini Memang sangat sulit Menghindari Perangkat elektronik Seperti itu Karena itu Sifatnya Membahayakan Bang Tio Wah kalau gitu Saya harus Karena di sekitar Saya kan banyak Barang elektronik Misalnya radio Telepisi Gitu kan Kemudian mungkin Telefon segala macam Gitu kan Bagaimana Nah kalau seperti itu Penelitian Itu juga Memancarkan radiasi Tapi dalam jumlah yang Sangat minim Sangat minim Dan itu Aman untuk kita Yang penting itu Jangan berlebihan Jadi segala satu Memang itu Dianjurkan Tidak berlebihan Sebagai seorang Mesul Kita juga Dianjurkan oleh Sangat penjuta Untuk tidak Menggunakan berlebihan Barang apapun Baik itu Smartphone Perangkat elektronik Ataupun Barang-barang Yang lainnya Gunakan sepuluhnya Seperti Yang Tuhan Firmatkan Di dalam Al-Ma'edah Ayat 87 Dan janganlah Kalian berlebihan Janganlah Kalian melompai batas Dalam sesuatu Karena Segala satu Yang melompai batas Segala satu Yang berlebihan Itu Sifatnya Tidak bagus Kurang bagus Seperti itu Kurang bagus Baik dari segi sehatan Juga dari segi Mental kita Karena kalau yang terlalu Belgan Itu jadi Seperti kecanduan Dan itu Tidak bagus Seperti itu Oke Jadi Mudah-mudahan Informasi ini bermanfaat Untuk Sarah Sebarkan Dan itu Sebarkan kepada Orang-orang yang kita sayangi Supaya mereka Bisa terbebas Dari efek radiasi ini Karena di zaman teknologi Memang sulit Menghindari Seperti itu Nah Jika Menurut Sarah Ini Informasi ini bermanfaat Silakan Sebarkan kepada teman-teman Yang kita sayangi Sebarkan kepada saudara-saudara kita Sebarkan kepada tetangga Kiri-kanan Seperti itu Supaya mereka juga Bisa waspada terhadap Kemajuan teknologi ini Yang berupa Radiasi ini Seperti itu Jika Sarah masih bingung Bang Tio ngomong apa Tonton terus dari awal Sampai akhir Kalau perlu berkali-kali Biar paham Biar tidak gagal Gagal paham Seperti itu Kemudian Kalau Masih ada yang kurang Silakan Sampaikan kritik dan saran Disertai Kolom komen Disertai dengan Menekan tombol like Script Dan tombol lonceng Supaya kalau ada informasi Yang lebih bermanfaat Itu Sarah bisa Lebih dulu tahu Ketimbang yang lainnya Sampai jumpa Dari episode berikutnya Yang lebih canggih Yang lebih beropat Yang lebih Dasar yang lebih Powerful Seperti itu Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh